Karena azaz kepimpinan, kita adalah Ingarso Sumtulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus meresahkan lapar juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini masih jadi kegiatan pertama yang dilakukan Prabowo Subianto bersama jajaran menteri di lapangan Sabta Marga Akademi Militer. Dalam latihan kali ini, Presiden Prabowo Subianto sempat memimpin dan memberikan arahan kepada para menterinya. Pada hari kedua, jajaran menteri Kabinet Merah Putih mengenakan seragam berbeda, yakni seragam safari. Dalam unggahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aria di akun Instagramnya menyebut, Pakaian safari dengan empat saku menjadi ciri khas dari Prabowo Subianto. Selain latihan kemarin, usai mengecek pasukan dan memimpin upacara parade senja, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan soal pentingnya pemimpin yang bisa memberi contoh. Prabowo bilang, pemimpin harus memberikan teladan yang baik terlebih bagi menteri yang bekerja untuk rakyat. Lihat saudara basah-basah, saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Kami, karena azaz kepimpinan, kita adalah Ingarso Sumtulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah, kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Tiga hari menjalani penggemblengan di Lembah Tidarmagelang, jajaran Menteri Prabowo di Kabinet Merah Putih dibekali sejumlah kegiatan. Mulai dari latihan baris berbaris, olahraga, hingga pembekalan materi tentang sejumlah target dan visi yang ingin dicapai pemerintahan Prabowo Gibran. Rangkaian kegiatan pembekalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para menteri. Jam lima subuh, habis itu tidur lagi kan, nanti bangun jam tujuh. Nah ini enggak ini, kita tidur jam dua, jam empat sudah bunyi. Tetapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu, mau dua jam, mau satu jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Ini langkah sangat dikuensi, dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa. Baik dari tidur-tidur tenda, terus jam jam 4 pagi langsung kita berbaris berbaris, berbaris bersenam. Diisi juga materi-materi suksesnya yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting. Baik, satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama-sama, makan bersama-sama, perkelihatan bersama-sama, meningatkan pengarang bersama-sama, luar biasa. Saya melihat teman-teman kabinet sangat senang, sangat gembira, banyak mendapatkan ilmu baru, dan terutama kepompakan. Dan sangat terinspirasi sekali, karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork, dan saya rasa kita berolahraga bersama, dan bertinggal bersama ini adalah sesuatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork, termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama, dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan, bahwa kita harus berirama. Presiden Prabowo menegaskan, olahraga dan latihan baris-berbaris yang dilakukan Menteri dan Kepala Lembaga pada Retreat di Akademi Militer Magelang bukanlah latihan kemiliteran, melainkan bertujuan untuk menyamakan frekuensi Menteri-Menteri di pemerintahannya. Dalam pebekalan jajaran menteri di kabinetnya, Prabowo selalu menekankan pentingnya kerja bersama dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Jika di malam kemarin kegiatan ditutup dengan makan malam bersama, rencananya malam ini jajaran kabinet merah putih akan menutup hari dengan malam keakrapan. Presiden Prabowo ingin giat akmil kabinet merah putih dapat membangun kebersamaan dan menciptakan tim building antarmenteri. Dan berikut adalah agenda pembekalan Menteri Prabowo di akmil hari ini. Hari ini fokusnya adalah pemberian materi tentang hilirisasi dan B100, pemberian materi food estate dan juga makan bergizi. Setelah itu ada pemberian materi strategic review dan ditutup dengan malam keakrapan. Di tengah kegiatan pembekalan Menteri di akmil, Presiden Prabowo Subianto meninjau dapur satuan pelayanan makan bergizi di depan kompleks akmil Magelang. Sementara hari ini para menteri juga diberi pembekalan soal makan bergizi gratis yang menjadi program andalan Prabowo Gibran. Manajer Kepala Kantor Satuan Pelayan di Magelang menjelaskan, Presiden meninjau fasilitas hingga sistem kerja dapur untuk mewujudkan program makan bergizi gratis. Presiden meninjau lokasi. Apa aja yang kelihatan, Mas? Fasilitasnya apa? Fasilitas, model bisnis, terus juga sistem kerja yang kita lakukan. Apa fasilitasnya, Mas? Nanti Kepala Bodernya akan menjapkan. Pesan Pak Prabowo apa, Mas? Apa? Pesan Pak Prabowo gimana, Mas? Kalau menurut secara objektif saya, sebetulnya saya pesan beliau, responnya sangat bagus. Kegiatan para menteri di hari kedua pembekalan, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Febriana Mila. Mila, hari ini apa? Para menteri kan menjalani banyak pembekalan, mulai dari food estate, kemudian juga hilirisasi, dan juga strategic review gitu. Apa yang menjadi pesan Prabowo dalam pembekalan hari ini? Ya, Maidob dan juga saudara, memang untuk pembekalan hari kedua Kabinet Merah Putih hari ini, membahas terkait dengan hilirisasi B100, dan kemudian juga ada food estate, makan bergizi gratis, dan juga strategic review, di mana untuk hari ini juga ada tambahan materi dari Luhubisar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi dan Penasehat Presiden, urusan digitalisasi dan teknologi pemerintahan terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi. Dan untuk pembekalan hari ini, yang menjadi titik utamanya, atau topik utama adalah terkait dengan makan bergizi gratis, dan juga terkait dengan food estate, di mana ini adalah program-program unggulan pada pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024-2029, di mana untuk program makan bergizi gratis ini yang menyasar anak-anak sekolah, kemudian juga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita, ini diharapkan nanti akan dapat dipenuhi oleh kementerian, ada sejumlah kementerian nanti yang akan dilibatkan, sehingga bisa untuk menyakseskan program makan bergizi gratis. Sementara itu, Medop dan juga Saudara, di sela-sela pembekalan Kabinet Merah Putih di Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah, ini Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, ini melakukan peninjauan kantor Badan Gizi Nasional Pelayanan Makan Bergizi, di mana ini seperti informasi yang kami dapatkan, ini adalah kantor pertama yang dibangun di Magelang, Jawa Tengah. Namun kita belum bisa memastikan apakah kantor Badan Gizi Nasional Pelayanan Makan Bergizi ini nanti akan dibangun di daerah-daerah lainnya, kita tunggu informasi selanjutnya, namun perlu diketahui untuk kantor pelayanan makan bergizi ini memang dimaksudkan nantinya untuk melayani 3.000 porsi makan gratis bergizi bagi anak-anak sekolah di wilayah Magelang, Jawa Tengah dengan melibatkan masyarakat setempat, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto berkunjung sekitar 10 menit di sana untuk melihat fasilitas, kemudian juga nanti makanan apa yang disajikan dan juga tentunya kebersihan dan juga gizi yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak sekolah di Magelang, Jawa Tengah. Seperti itu, Maidop. Rebriya Namila, Jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung dari Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Usai jeda, Saudara Kompas petang kembali dengan informasi dari Kejaksaan Agung yang menetapkan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung sebagai tersangka kasus ruah penanganan kasus Ronald Tanur. Jelang debat kedua, Pilkada Jakarta 2, Lembaga Survei merilis hasil survei yang hasilnya ada perbedaan elektabilitas antara paslo nomor urut 1 dan paslo nomor urut 3. Terima kasih telah menonton!